Selamat pagi sahabat kreatif kamu mendengarkan Ipoh Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat Bersama saya Mustika Wandari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan dirinya positif terjangkit virus corona Kekhawatiran muncul ketika Ratu Elizabeth yang disebut sempat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris tersebut Diketahui Ratu Elizabeth terakhir kali bertemu dengan Perdana Menteri pada 11 Maret 2020 Dan pihak Istana Buckingham pun merilis pernyataan yang menyatakan Sang Ratu dalam keadaan sehat Saat ini Ratu Elizabeth dan juga Pangeran Philip berada di Castle Windsor Keduanya diamankan setelah salah satu staff Istana Buckingham dinyatakan positif virus corona Sementara itu Pangeran Charles adalah anggota kerajaan Inggris pertama yang dinyatakan positif virus corona Saat ini ia sedang menjalani karantina diri di Scotlandia Dari kompas.com, Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali meletus pada Sabtu hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat Tinggi kolom erupsi terpantau sejauh 2000 meter dan saat dikonfirmasi Petugas Post Pengamatan Gunung Merapi atau PGM Kaliurang Laziman membenarkan telah terjadi erupsi pada Sabtu pagi Data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Menyebutkan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada pukul 5.21 waktu Indonesia Barat tersebut Di seismogram dengan amplitudo 50 mm Durasi erupsi tercatat 180 detik dengan tinggi kolom erupsi 2000 meter Dan menurut BPPTKG, arah angin saat erupsi menuju ke arah barat Malaysia kembali mendeportasi sebanyak 66 pekerja migran bermasalah asal Indonesia Para tenaga kerja tersebut dipulangkan maksud kami melalui pos lintas batas negara Kabupaten Sanggal, Kalimantan Barat Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pontianak Andi Kusuma mengatakan ada 66 orang Andi menjelaskan sebelum diulangkan para pekerja migran menjalani 2 kali tahapan pemeriksaan kesehatan Pertama oleh petugas karantina kesehatan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP di PLBN NTK Kemudian kedua adalah oleh pihak dinas kesehatan Kalimantan Barat Tentunya tujuannya untuk mendeteksi ulang potensi penyebaran virus corona atau COVID-19 Demikian Info Pro 2 kali ini Info Pro 2 selanjutnya akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Barat Dan sampai jumpa